Kisah Pasutri naik sepeda dari Cimahi ke Mekah, curi perhatian warganet. Kisah pasangan suami istri yang bersepeda dari kota Cimahi ke Mekah beredar viral di media sosial. Pasutri tersebut bernama Muhammad Rafli Purnama dan Zahra Alzena. Dokumentasi perjalanan Pasutri tersebut menuju Mekah diabadikan melalui unggahan Instagram at Lintas Cinta garis bawah. Melalui salah satu unggahan Instagram, Pasutri ini membagikan rute yang akan dilalui menuju Mekah. Jika biasanya para pengendara sepeda memilih jalur Selat Melaka menuju semenanjung Malyasia, Pasutri ini memilih jalur lain. Dalam video yang dibagikan, Pasutri ini memilih jalur ke arah timur Indonesia. Keduanya akan menempuh jalur melalui Pulau Kalimantan. Bukan tanpa alasan, mereka ternyata ingin berkunjung ke ibu kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Adapun saat ini, Pasutri tersebut telah sampai di Yogyakarta. Dilansir dari Tribun News, Pasutri ini akan melintasi 15 negara dalam turnya ini. Beberapa negara itu diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, hingga ke Cina, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, dan terakhir Arab Saudi. Rafli dan Zahra diperkirakan akan menempuh jarak sejauh 14.000 km dengan estimasi waktu 9 bulan. Adapun, mimpi untuk bersepeda ke Mekah ini sejatinya sudah ada sejak tahun 2023. Kendati demikian, banyak hal yang perlu dipertimbangkan Rafli dan Zahra sebelum memulai perjalanan mereka. Hingga akhirnya, mimpi tersebut terrealisasi abda awal tahun 2024. Persiapan yang dilakukan Rafli dan Zahra untuk bisa mencapai mimpi ini pun bukan main-main. Mereka melakukan survei untuk negara yang akan dilalui, jarak, lama perjalanan, logistik, hingga biaya. Dan tak kalah penting, persiapan fisik di mana mereka bersepeda setiap harinya untuk membiasakan diri. Rafli mengungkapkan bahwa tujuannya untuk sampai ke Tanah Suci adalah bagian dari hobi, niat mulia untuk beribadah, dan belajar. Baginya, sepeda adalah transportasi yang paling tepat, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat dan memberikan dampak positif pada bumi sekaligus cocok untuknya yang ingin menikmati keindahan alam dari berbagai kota dan negara menuju Tanah Suci. Rafli sendiri sudah jatuh cinta pada dunia turing dengan bersepeda ini sejak tahun 2019 lalu. Ia terinspirasi dari banyaknya orang yang bersepeda dari wilayah Eropa yang bersepeda hingga ke Asia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!